Ternyata ya celengan bagong itu masih punya napsu juga ya sama Mbak Caca Hari ini saya ketemu dengan Peggy Setiawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel saya Fandula Pesol Kali ini saya akan mereaksen sebuah video yang sangat viral hingga kini belum selesai ujungnya ya guys Dan tema terbaru kali ini adalah membahas tentang pengacara Rasman Nasution Yang berbuat mesum kepada Mbak Caca Dan inilah tanggapan Bu Widya tentang pengacara yang mesum Yuk kita ikuti video agar kita tidak gagal paham Jadi dalam video ini adalah ditunjukkan sekali tampak sekali ya guys dengan jelas dalam mobil Seorang pengacara kundang Rasman Nasution Yang telah berbuat cipika-cipiki alias nyosor kepada Mbak Caca Sehingga ditertawain oleh Ibu Widya Ayo kita ikuti terus videonya pokoknya Seru banget ya Ternyata ya celengan bagong itu masih punya nafsu juga ya Sama Mbak Caca di mobil Dia cium-cium yang namanya Mbak Caca Lucu ya Ya tereak-tereak uratnya sampai urat lehernya itu keluar Eh ternyata nafsunya juga gede juga ya Itu si celengan bagong satu itu ya Aku kira dia celengan bagong bro Ya ternyata masih punya nafsu gede juga Sama gedenya sama perutnya sama kepalanya berarti ya nafsunya Hih hati-hati Mbak Caca ya Nanti disundul-sundul pula sama yang Ono cincin banyak nanti kamu ya Hati-hati Ya cincin yang banyak itu juga nafsunya gede ya Sebelas-belas lah sama celengan bagong yang satu itu Gitu ya guys Terus sekali ya Bu Widya menanggapinya memang Ya sangat tidak sopan Dan sangat tidak etis ketika seorang pengacara Berbuat Seperti itu Di Hal yang rame Alias dalam mobil sehingga Terkena CDTV Sehingga semua parti tahu ya Gimana itu seorang Pengacara Rasman Nasution Dan kita ikuti lagi Sekarang ini Peggy Setiawan Viral ya guys Setelah bebas dari Penjara Dia sekarang malah Banyak job Banyak Bahkan dia Sesekali tampil di TV Dan menjadi pembawa acara Ayo kita ikuti videonya Itulah Peggy Setiawan Hari ini saya ketemu dengan Peggy Setiawan Alhamdulillah Peggy akhirnya ketemu Ya Alhamdulillah Saya sangat bahagia Bangga Saya gak nyangka Bisa ketemu sama Mas Abraham Suar biasa Idola saya ini Saya selalu melihat Mas Abraham itu Dari televisi Ah yang benar Benar Saya belum mengikuti Berita-berita terkini Mas Abraham Frame stopnya Mas Abraham Alhamdulillah Saat ini saya bisa bertemu Bahkan Memegang tangannya Alhamdulillah Tidak nyangka Saya Alhamdulillah Peggy ini luar biasa Apa yang diperjuangkan oleh Peggy dan keluarga Membuktikan bahwa Keadilan dan kebenaran akan menunjukkan atau menemukan jalannya sendiri Dan Peggy jangan patah harang Selalu semangat Katanya kamu pulang punggung keluarga ya Benar Dan Kamu juga supel saya lihat ya Supel Teman-teman di penjara juga banyak kan ya Alhamdulillah Itu dan Tuhan gak pernah tidur Gak pernah tidur Untuk orang-orang Nah itu tadi ya guys Seorang Peggy Setiawan Yang Bebas dari penjara Karena salah tangkap Sekarang menjadi viral Dan dia banyak banjir jok Dan diundang TV swasta Kemana-mana Dan mudah-mudahan Apa yang terjadi saat ini Peggy Setiawan Apa yang diceritakan Akan terlaksana Yaitu dia pernah Berjanji Ingin membangun Musula Di depan rumahnya Oke Terima kasih Itulah tadi Semoga Kasus final Segera selesai Dan Pembunuh sebenarnya Tertangkap Salam proses Dan semangat Selalu Terima kasih atas dukungan